Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya hanya ingin memperlihatkan ya Bahwa di abang-abangan channel ini sudah mempunyai sebuah alat Yang bisa mendeteksi kapasitas maksimum dari sebuah sel baterai Ini adalah baterai pack atau baterai power tool produk dari Milwaukee Saya sedang menguji apakah benar kapasitas dari sel baterainya ini 2,5 ampere Karena ini kan paralel, ini maksimum di 5 ampere Atau saya juga akan menguji misalnya ini ada sebuah baterai, ini produk China Di sini tertulis 1500mAh Agak nyelip tulisannya 1500mAh Apakah benar? Ini juga nanti saya akan uji Dengan menggunakan alat balance charger ini Jadi cara kerja alat balance charger ini Adalah mengecas dari awal Jadi sebelumnya kita kosongkan baterai ini Dengan menggunakan alat ini juga Kita kosongkan dulu Baru kita charge dari awal Sehingga nanti akan terbaca Berapa kapasitas yang masuk dari charger ini ke sebuah baterai Baterai apapun Di sini sudah terlihat real time ya 2923mAh Jadi ini hampir 3Ah Yang maksudnya nanti di sini ketemunya kurang lebih di 5000mAh Karena kapasitas baterai dari Milwaukee ini adalah 5Ah Ini waktu pengencasan sudah 50 menit Kemudian current Pada saat baterai ini kosong Current ini ampere yang melewati kabel ini yang masuk ke sel baterai 8Ah Karena ini memang bisa dipungsikan sebagai fast charging Hanya memang karakteristik dari sebuah charger itu menurun Pertama di 8Ah Setelah menjelang penuh dia akan menurun Ini tinggal 0,7Ah Karena memang harus seperti itu Step-stepnya Pada saat awal pengecasan Akan maksimal charger itu Tidak hanya charger seperti ini Charger power tool juga seperti itu cara kerjanya Full dulu kekuatan maksimal dulu Kemudian setelah setengah pengecasan Setengah jalan Baru dia akan menurun untuk arusnya Makanya saya juga membeli sebuah alat ini Ini adalah Ini biasanya dipakai untuk solar panel Pada pembangkit listrik tenaga matahari Ini bisa dipakai Hanya saya mau pakai alat ini Untuk mendeteksi atau menguji charger yang ada pada power tool Untuk mengukur berapa ampere sih Berapa ampere, berapa watt Output dari sebuah charger Untuk kita melihat kira-kira sesuai tidak dengan spek pada charger Jadi ini adalah alat untuk mendeteksi charger Kemudian untuk balance charger ini Salah satunya digunakan untuk mengetahui kapasitas dari sebuah sel baterai Apakah sesuai atau tidak Kita bisa lihat untuk grafik pengecasannya Kemudian Di sini hampir 3 ampere yang sudah masuk Ada cell 1, cell 2, cell 3, cell 4 sampai dengan cell 6 Maksimal cell 6 Kalau power tool ini S nya ini 5 5 S 5 di seri 2 paralel Jadi nanti ke depan Saya tidak hanya menguji sebuah power toolnya saja Sebuah boardnya saja Atau sebuah sirkul saja Tapi saya juga akan menguji setiap Cell baterai pada paket penjualan power tool Kemudian saya akan menguji juga charger bawaan Yang model-model seperti ini misalnya Dari sebuah power tool Sehingga review power tool di abang-abangan channel ini Semakin lengkap dan detail Oke guys Jadi kita sudah selesai Ini saya menguji Untuk xenon yang 1,5 ampere 1500 mAh tertulis di cell baterainya Kemudian untuk reelnya Ini kapasitasnya ternyata hanya 1379 Jadi ada selisih sekitar 130 mAh Ini hampir 1,4 ampere hour Sultasnya di 21 volt Waktu pengensasan di 33 menit Kemudian ini karanya sudah 0 Karena itu adalah ampere yang mengalir dari charger ini ke cell baterainya Jadi ya 1,4 ampere kurang sedikit ya Tapi rupanya dibulatkan oleh produsen cell baterainya menjadi 1,5 ampere hour Oke guys terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh